Intro Halo Sobat Belajar Indonesia, apa kabar semua? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah, menulis surat undangan. Selamat belajar, dan terus semangat! Pernahkah kalian menulis surat undangan? Adakah yang tahu apakah surat undangan itu? Surat undangan adalah, surat yang berisi pemberitahuan, dan permintaan kesediaan seseorang, untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan, haruslah efektif. Yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat undangan sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang sopan. 2. Menyampaikan maksud undangan, seperti tempat, waktu, dan mengenai acara. 3. Mencantumkan identitas pengundang. Berikut ciri-ciri bahasa surat undangan adalah singkat, padat, dan jelas. 1. Singkat, maksudnya pendek atau ringkas, kata-kata yang digunakan tidak bertele-tele. 2. Padat, maksudnya isi dan tujuan penulisan undangan sudah tersampaikan. 3. Jelas, maksudnya pilihan kata yang dipakai mudah dimengerti, dan tidak membuat bingung orang yang diundang. Surat undangan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 1. Undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi, atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan, maupun instansi atau organisasi. 3. Undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan, yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Seperti, undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan sebagainya. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Berikut bagian-bagian di dalam surat resmi secara umum. 1. Kok surat, atau kepala surat. Kok surat, berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Bahkan ada juga lembaga yang menyertakan dengan alamat email dari lembaga. 2. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat pada surat undangan resmi akan disertakan tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut. 3. Nomor surat. Nomor surat adalah, sebuah tanda berupa angka, atau gabungan angka huruf, yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi, instansi, atau badan usaha, sesuai dengan nomor berkas atau buku agenda surat keluar yang bertalian dengan surat tertentu. Biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan dan tahun penulisan surat. 4. Hal atau perihal surat. Hal surat disebut pula perihal surat atau pokok surat. 5. Alamat surat. Nama dan alamat yang akan dikirimi surat tertuang pada bagian ini. 6. Salam pembuka. Salam pembuka pada surat undangan resmi, selalu ditulis pada bagian kiri. Huruf pertama salam pembuka menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. 7. Isi surat. Pada bagian surat undangan resmi ini berisikan waktu, tempat, serta acara undangan tersebut. 8. Penutup. Pada bagian tutup surat undangan resmi berisikan ucapan terima kasih. 9. Salam penutup. Salam penutup pada surat undangan resmi biasanya dibuat pada bagian bawah sebelah kiri. Salam penutup ini pada awal kata ditulis dengan huruf kapital. 10. Nama pengirim surat, identitas pengirim. Nama pengirim surat undangan resmi ini tertulis di bagian bawah kiri. Biasanya surat undangan resmi dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel lembaga. Berikut persamaan surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi adalah 1. Berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. 2. Kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Berikut perbedaan surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi adalah 1. Undangan resmi biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan, yaitu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi maupun organisasi. 3. Undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Demikian tadi, video pembahasan tentang menulis surat undangan. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.